Intro Ngapain pak? Nggak ada, lagi tiduran aja Oh, mau tidur makan apa? Udahlah, kan udah lewat jamnya sih Udah jam 2 loh ini Dia ngapain? Nggak ada nih, lagi duduk juga Eh, kayak mana nih nih? Ada mau keluar? Ada sih rencananya Eh, siap-siap Salat asar lah bang keluar Kenapa mau jumpa dia? Eh, bisa nih, jumpa di mall kita Mau jumpa di mall? Aduh Ya udah, boleh sih Tapi bawa temen lah ya Oke Nanti kita jumpa ya sore Oke, oke, yaudah Udah ya Assalamualaikum Agak jumpa pula itu Nggak mungkin dibawa ke rumah ya kan Ya namanya banyak uang Ya pasti bawaannya ya mau Ya nggak becewe sih Tapi tau lah kalian Kalo laki-laki banyak uang Gimana ya kan Udah, jangan bocor kali mulut kalian ya Nggak usah bising-bising Jangan sampai tau Mak Betty Nggak matang deh Belum Belum Nanti ini ya Dia Supaya apa? Bosong nanti dia Enak itu Enak lah Nanti kita biar makan siang pagi ini ya Emang dibuat api kecil dia biar dateng Cepelah nanti gak siap ini loh sampai sore Banyak lagi nih Kayaknya aku kepikiran aja lah tentang Pak Putra hari itu Kenapa? Yang mana? Yang dia lain Yang dia pikir sama perempuan itu loh Yang di mal itu Oh yang kita nampak di mal itu? Kan katanya itu sepupunya loh Kak si Mirna Eh kalau nggak mau ikuti dia lagi kan Aku yang sudah siap dia sama si Mirna itu Aku pergi ke ini apa namanya tempat markir-markir mobil itu Markiran mobil Markiran mobil itu Disitu udah sama perempuan lain lagi bukan si Mirna Eh siapa? Nggak tahu aku baju biru Nggak mau segini keriting Nika dia kan kerjanya itu kantoran Kliennya kan banyak Mungkin itu klien-klien atau kawan-kawannya Taya aku bilang klien Eh Kak Nung Waktu sama si Mirna dia ngomong kan Ini bukan anak angkut Ini ada sepupu kuris Namanya si Mirna Hama si perempuan itu nggak ada Dia bilang Dah nggak usah nih tuh Kata yang masuk harus di dalam mobil Makanya udah akhirnya aku udah selingkuh loh Kebanyakan Kalau istri hamil suami dia pasti selingkuh Eh nggak semualah Istrinya hamil selingkuh Dada aja kok Nggak, kok nggak usah nambahin pikiran Mak Betty Dia lagi hamil Jangan sehujan Iya Kasian loh dedak Kasian loh Bisa belum tahu apa-apa Apa udah langsung menjatuh Apa boleh gitu Ya mungkin enggak dijelaskannya siapa Aku kasih tau aja lah ya Kak Nung sama Mak Betty Kesian loh dia Ih jangan nanti ribut orang itu loh Kak Alah nggak palah ribut itu Kau kalau kayak gitu Kau lah di posisi Mak Betty Kayak mana perasaanmu Ya sakit lah pasti Kalau harus selingkuhin Makanya Mana Mak Betty Gue bilangkan aja lah ya Dimana dia Eh udah mateng ini Ayo makan Mungkin pun gosip aja Dari tadi Eh jangan makan dulu pikiranmu Aku nggak kasih enok Mak Betty Kak Ries Ya beti kita makan dulu Kedepannya kayak mana itu nanti Jadi pikiran kita tenang Kok udah proteinnya Udah ya makan-makan Nggak kenal lah Aku udah enggak Udah lagi ngomong aja lah dulu Kak Nung Ih nggak lah sana Kalau kamu ngomong Kau aja lah Kami makan dulu Kak Enak-makan kenyang Ya udah lah Aku aja lah Aku lagi memikirkan makan Nggak mikirkan Mak Betty Lucu kan Kita ngurusan Bang Putra Lagi aku belum tentu Kalau Bang Putra itu selingkuh Si Risma papa Udah langsung ngejudge Belum tahu lagi ditanya itu siapa Masalah aja Risma itu Sehujan aja Oh iya lupa Yuk makan kita makan Oh ala nak Kapan lah kau brojol Mama udah nggak sabar loh Kok mirip siapa Ini jangan mirip bapakmu lah nak Ah mirip mama aja Ya kalau cewek mirip mama Biar cantik Kalau cowok Jangan mirip bapakmu Nggak Jelek ya Ya ampun Kayak mana nanti Kalau aku melahirkan ya Udah lupa caranya Paginya aku lahirannya nanti Eh bukan gitu lah Setahu kayak Tarik nafas pelan Dikeluarkan dari mulut Tapi aku rasa lahiran kayak gini Aku bisa juga Oh orang-orang bule Kayak gini Ah gitu dia Cepelah kok keluar nak Is aku malu Nanti udah belum dicukur Sebelum lahiran Cukuran dulu lah Aku nanti Kalau nggak ya malu juga Tengok-tenok Bidang Aduh ya ampun nak Udah megap kali mama Ini banyak-banyak jalan lah Biar enak aku keluarnya Mak Bet Ada waktu bilang sama Lu lho Mak Bet Tolong lah Risma Tolong lah Aku udah nggak ada lagi duit Uang belanja pun itu dibatesin Sama Bang Putra Karena banyak kali yang utang sama Aku nggak dibayar-bayar Jadi nggak bisa Aku megang uang banyak-banyak Kata Bang Putra Nggak ada lagi uangku Ah Mak Bet Ini bukan masalah uang Mak Bet Jadi masalah apa Kalau dateng nggak kayak gitu Pasti kau mau ngutang kan Bukan Ini masalah Mak Beti Apa masalah aku Risma Kayaknya aku nggak ada masalah Sama orang lah Orang aja yang banyak masalah Sama aku Tapi bohong Mak Bet Kau duduk lah Mak Bet Aku takut nanti kau nggak kuat Dengarnya loh Apa sih Duduk lah Mak Bet Aduh biar aku ceritakan dulu Mak Bet Kok jangan langsung nangis ya Mak Bet Ini kan aku Dijana Belum kuceritakan loh Kok udah nangis Mau dicerikan rupanya Sama Bang Putra Bukan Gini loh Mak Bet Kan kemarin tuh aku pernah ke mall Sama Kak Rina Ngamani Kak Rina belanja Hmm Kapan kalian ke mall Yang Mak Beti ada nelpon Nelpon yang aku salah sangka Pak Putra itu rupanya sama sepupunya Kan ada kan Itu namanya si Mirna kan Iya Udah dari situ Aku jumpa lagi sama Pak Putra Di tempat parkiran mobil Mak Bet Lain lagi perempuannya loh Mak Bet Siapa lagi perempuannya Ya itulah sepupunya nanti Bukan bukan si Mirna Jadi Si Mirna agak cantik Ini agak hancur memang Tapi Mak Bet Bodinya bagus Dia pake baju biru Mak Bet Seksi Rambutnya digerai Segini keriting Alah paling saudara-saudaranya itu Aku pun gak kenal-kenal kali sama saudaranya Mbak Putra baik kok Solat lima waktu gak pernah tinggal Dia Enggak loh Mak Bet Orang kayak gini Dibilang perempuan itu Waktu Pak Putra situ Dia dateng Sayang gitu Dengarku loh Mak Bet Disumpah lah Mak Bet Terus aku bilang kayak gini Hah Pak Putra Ini siapa lagi Ada sepupu lagi Aku bilang kayak gitu Dateng dia Gak usah loh Disorong aku Mak Bet Si Putra itu kan memang ada marganya Putra sambayang Nanti sambayang Dia memanggil nama marganya Yang kau denger itu sayang Ah gak yakin lah aku Mak Bet Orang waktu sama sepupunya Dia ngotek kok Ini sepupu Ini gak berani dia ngomong apa-apa Mak Bet Langsung berubah mukanya loh Mak Bet Siapa itu Mak Bet Siapa itu Mak Bet ya Langkahnya itu lah Aku mau cerita ini sama Mak Bet Aku gak mau lah Mak Bet Kau disakiti Udah lah positive thinking aja lah Gak apa-apa lah Paling itu keluarganya Udah lah balik-balik kerja lah Ya Eh gini aja lah Mak Bet Coba tanya Udah iya iya Balik kerja aja Sepupunya ya itu Sepupunya itu Pasti sepupunya Siapa itu yang dibilang sama Risma Kepikiran aku Memang putra biawa Semua cewek kogas ya Aku ambil besar pun bisa Kau bawa cewek ke mall itu Aku tak tahankan tadi Kau keluar mataku Di depan Risma Memang putra biawa cewek ke mall itu Memang semua laki sama aja Gak ada yang betul Ya ampun Janganlah nurut Kayak bapamu Siapa itu Ya ampun Udah ku tahan Tahan tadi di depan Risma Tapi gak bisa ini Kenapa dia selingkuh Kenapa Kenapa Apa ini Apa Risma jumpa kau katanya di mall Ceweknya cantik pakai baju biru Siapa itu Mirna loh Yang ampun teponnya Mirna aku tahu Tapi ada kedua kali katanya Gak ada Siapa itu Siapa 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 Gak ada Siapa G podob Sumpah De Pulang 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 kan aja aku pada ibuku atau ayah dulu segenggam taik kau pinang aku sabarlah di sabarlah di sabarlah di sabarlah dua kali aku tidak ngerti loh Risma lo kau percaya sama abang di aku cuma percaya kepada Allah SWT ya sama kalau itu percaya kau sama Risma mulutnya kayak gitu masa nggak beres dia abang buktikan aja lah kalau itu betul ya udah aja buktikan tidak sabarlah ya sabar nggak juga capek itu aja sabar nggak juga kemarin itu juga sabar nggak juga udah 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 kaya nafas malam ini kau tidur luar aku nggak mau nih umu kak kau udah lagi gitu deh ish kak kok lah kau kak tengok itu jadi berantem kan orang itu gara-gara kau ya namanya aku nggak mau mak beti disakiti kak nong aku nggak sampe hati loh nih mak beti kayak gitu memang putranya aja nggak ada otaknya ih kak tapi kan gara-gara kau kita jadi nggak syuting ini tengok malah berantem orang itu ya udah kita bilang aja lo pelan-pelan nggak apa-apanya itu ah kau pun suka kali mengacaukan semua acara belum tentu pun dia selingkuh nanti kita dimarah Bang Arief ini gak jadi syuting kayak mana cobalah ah kok pun eh jangan bilang Bang Arief lah diam-diam aja eh hari ini harus siap ini lo kak ada-ada aja kau males aku makanya kau aduh kok gini kali lah hidupku udah dulu diselingkuhin ini pun diselingkuhin lagi nggak sanggup aku nggak sanggup Bik kau ya dasar kau 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 suami orang kau ya bukan bukan Bik dengar dulu aku yang dengar-tengar dengar dulu dia orang nyetan dia orang nyetan dia orang nyetan yang dibilang-dibilang semua tadi iya bukan lo aduh jadi gimana nih jadi syuting nggak kita lah berapa nih masih banyak lagi sini ya kau yang nanya sana ah mana berani aku ribut-ribut kayak gitu tau deh nih tau lah kau memegang skrip wawakil aja Mbak Bet ini ini bilang sana packing lagi deh packing nih ribut cuman lagi ih ih bukan lo deh dia baby sister yang itu jaga anak kita loh hah ya ampun hehehe maafin ya kak Risma 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 iya Mbak Bet ini yang kau bilang selingkuhnya Mbak Putra tadi iya iya inilah dia orangnya hei biar kau tau ya Risma ini baby sister yang kesediakan untuk jaga anak kami mulut kau yang salah-salah kau ngomong oh aku kan nggak tau Pak Putra kalau dia mau jadi baby sister orang Pak Putra nggak ngomong waktu di parkiran itu aku cuman jaga perasaan Mbak Beti aja loh makanya kak jangan buruk sangka lah sama aku Abang pun kau nggak bilang kalau waktu itu dia mau jadi baby sister kita kalau ngomong sama Risma kan abis pekaranya nggak kayak gini loh jadinya namanya abang membuat kejutan tuh adik udah Risma udah jelas semuanya kan nggak ada bang Putra selingkuh bang Putra ini bahaya orangnya kau berpikiran buruk aja sama orang maafin lah ya kak ya hehehehe salam dulu kau maaf ya kak udah bikin minum sana sekarang iya Mbak Bet nampak gue suka kali bikin kejutan lah yaudah adik mau ke kamar dulu ya bang ya ya kak gue tinggal kak hehehe akhirnya kau bisa ditinggal disini sayang sekalian nanti jaga anak kami ya iya bang elah yang suara kau nih laki-laki kau rupanya hehehe juga lo na belast voucher lime kak kaliga